Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ajo Gadget Channel, salam sekin Hari ini saya kedatangan beberapa case untuk seri Infinix Note 7 yang terbaru, seperti ini saya kurang lebih punya sekitar 6 case Oke sebelum saya mulai, jangan lupa like, share, and subscribe channel Ajo Gadget Supaya saya lebih semangat lagi mencari case-case dan mereview case terbaru kita Oke, langsung saja kita masuk ke case yang pertama, ke case Infinix Note 7 nya dengan motif seperti ini Ada tulisannya HK Good Plus, seperti ini Terus ini ada tulisannya Infinix Note 7, terus Able Atem Is Half Success, Hong Kong apa ini nama perusahaannya Terus New, PhoneCast, FashionCast seperti ini Oke kita coba buka saja, case Infinix Note 7 kita kali ini Ini seperti ini penampakannya, rasanya tebal ya guys, jatuhnya hard case, ini tebal seperti case robot Sepertinya, ini kokoh, oke disini juga ada sepertinya ini ring, bisa dibilang ring Ininya, bisa kita buka ringnya, ring seperti ini, bisa buat nonton film juga, buat gantungan Ini, ini, ini case inventable, dasarnya hard case Jadi ini, kokoh Jadi kalau seandain HP pun kebanting, ini aman Ini ada semacam grip-gripnya, ini grip tonjolanya ada tiga kanan, tiga kiri Terus disini ada besinya, sama ring tadi, ini biasanya bisa juga buat nempel ke magnet Ini ada tulisannya, ball atom is half success Ada lambang apa nih, terus disini ada motif-motif seperti ini Terus seperti ini, terus ada seperti baut, seperti ini Terus bagian pinggirnya, kita tengok pinggir kanannya seperti ini Ini sepertinya case-nya seperti dua lapis Ini bagian dalamnya soft case Ini bisa dibuka Ini soft case Ini bagian luarnya hard case, bisa dibuka ternyata seperti ini Ini bagian ini, ini gak ngerusak bagian HP kita Bagian luarnya ini buat mengelindungi Supaya HP kita aman, bila kebentur Ini tombol-tombolnya Pasal soft case ini masih dasar lembutnya tadi Bagian pinggirnya, ini hard case Seperti ini Bagian dalamnya, ada motif-motif silang-silang Seperti ini Ini aman nih, kokoh Pegang kalau HP kita kebanting Seperti ini case Infinix Note 7 kita kali ini yang pertama Dengan warna biru, seperti ini Taruh seperti ini, deketin seperti ini, pegang seperti ini Oke next, saya masuk ke case yang kedua saja Ini case yang kedua Untuk case Infinix Note 7-nya Saya buka saja Ini masih perbadah soft case sama hard case Ini hard case Dengan motif matte atau doff Ini bagian pinggirnya soft Sini-sininya Ini bagian, apanya Bagian port-portnya Port-portnya mantap juga Sepertinya cuttingnya bagus Ini sudut-sudutnya pun aman Seperti ini Ini soft semua Ini membuat tombol power Volume atas, volume bawah Seperti ini Terus ini bagian atas Seperti ini Seperti ini Terus bagian samping Bagian bawah Ini dasarnya hard case Seperti ini Ini penampakan case kita Untuk seri Infinix Note 7, Note 7 Seperti ini Digenggam kokoh juga Sepertinya ini Ini dengan lingkaran bulatnya Buat kamera Infinix-nya Ini biasanya Ada 48 kamera megapiksel disini Yang di lingkaran bulat Seperti ini Ini case kita yang kedua Ke next Saya masuk ke yang ketiga saja Ini case yang ketiga Case yang ketiga Ini dasarnya soft case Soft case Seperti ini Saya buka saja Ini case kita yang selanjutnya Ini dasarnya soft case Ini dengan merek Autofocus Ultimate Experience Ini Dengan dua dasar Ini seperti Karbon Terus ini seperti dasarnya Seperti agak Kasar Seperti sandstone Tapi tidak terdua apa kali Ini dipegang Ini seperti Cuma sekedar tempelan Sepertinya Tidak terasa Tiga dimensinya Seperti ini Ini bagian-bagian Port-portnya Port-portnya Ini Kurang rapi Masih seperti ada ini Bolong-bolongnya Kurang rapi Ini bagian pinggirnya Terus ini port-portnya Ini bagian sini Kurang rapi juga Seperti ini Bagian atas Ini bagian Bagian belakang Bagian bawah Bagian dalam Terus ada tulisan disini Nertai Di Apa nih Di Certification Desain Ini bagian sininya Tidak timbul Seperti tempelan juga Ini case kita Yang ketiga Next kita masuk Case yang selanjutnya Saja Ini case yang selanjutnya Untuk seri Infinix Note 7 Ini dengan Motif hard case juga Sama kayak case Kita yang pertama tadi Ini dengan case yang mantap Tadi kokoh Pegangnya Kuat Ini Seperti ini Ada cantolanya juga Ini dengan warna hitam Ini ya Bol item Is all of success Tadi ada tulisannya Ini ada tonjolanya Jadi kalau HP kita Kebantik Ini aman Masalahnya Ada tiga Yang Satu Dua Tiga Empat Ini kebantik dulu Sananya pinta jatuh Sudut-sudutnya pun kuat Masalahnya Ya ini Bagi Apa tadi Sudah dibagi dua Ini soft case Ini tulisan bagian dalamnya Infinix Note 7 Bagian soft case nya Jadi ya man Recommended Kalau beli case ini Ini Case kita Yang ke Tiga Yang keempat Maksudnya Oke next Saya masuk ke case Yang selanjutnya Saja Ini case Yang selanjutnya Ini Case Autofocus Dengan motif kulit jeruk Sepertinya Case Tepi Tepi Ini Tampilannya Ini dengan motif kulit jeruk Seperti ini Tapi ini dengan jahitan Sepertinya Jahitannya Cuma tempelan Gak jahitan asli Di kamera pun nampak Seperti ini Ini Ada tulisan Autofocus Experience Bagian Bagian sininya Bagian bawahnya Cutting-cutting potongannya Liman presisi juga Kurang bagus Kurang rapi Oke Seperti ini penampakannya Bagian tombol-tombol Udah Bagian kanannya Seperti ini Bagian kanan Tombolnya liman presisi Yang ini Terus ini Tombolnya Ini tombol atas kosong Samping kosong juga Seperti ini Case infinic Untuk Autofocus kulit jeruk Edition Seperti ini Taruh atas meja Seperti ini Dekatkan seperti ini Oke ini penampakan Case nya Kita masuk ke case Yang selanjutnya Saya punya case yang terakhir Atau case pamuka saya Yang terakhir Next Ini case yang terakhir Dengan case Yang ini Case yang merek HK Goodpass Seperti ini Dengan warna yang berbeda Dengan warna merah Ini warna merahnya Yang paling keren juga Ngejreng Dengan case nya Memelindungi Dengan perpaduan Soft case Dan hard case Yang tadi Ini yang bisa dibuka Seperti ini Biasa Bisa dipisah Di dasarnya keras Di dasarnya lembut Soft sama hard case Seperti ini Ini ada warring juga Dengan warna merah Seperti ini Ini dengan bagian dalamnya Ada semacam garis-garis Ini balik Melindungi Seperti ini Oke Ini case sekitaran terakhir Kita coba sandingkan Satu persatu Ini penampakan case nya Kalau kita sandingkan Satu persatu Ada sekitar 6 case Ini 1, 2, 3 case Ini dasarnya sama Dengan cuma Warnanya aja yang berbeda Ini Ini recommended nih Harganya ini sekitar 50 ribuan Yang ini Terus ini Yang ini harganya Gak terjangkau Yang dua ini Ini kalau gak salah Gak lebih dari 20 ribuan Atau 25 saya lupa Terus ini yang gak standar Ini 30 ribuan Kalau gak salah Sekitar ini Oke Oke sebelum saya akhiri Jangan lupa Like, share, and subscribe Channel Ajo Gadget Biar saya tambah semangat lagi Review-review case yang terbarunya Bagi kawan-kawan yang pengen Review case Silahkan Klik aja Komen di kolom komentar bawah Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar